Ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pengendara motor tewas akibat kecelakaan di Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Pengendara motor ini diduga hilang kendali saat melaju kencang hingga sepeda motornya menabrak sebuah pohon. Kecelakaan tunggal yang memakan korban jiwa kembali terjadi di jalan Cieh Nawawi Al-Batani, Cilincing, Jakarta Utara. Seorang pengendara motor tewas di tempat setelah sepeda motornya menghantam sebuah pohon. Bagian depan sepeda motor metik rusak berat hingga velg roda depannya pun ringsat. Sementara pengendara motor yang ketahui seorang warga Koja, Raffi Wardana, 22 tahun, mengalami luka parah di bagian kepalanya meski sudah menggunakan helm. Diduga pengendara motor kehilangan kendali saat berkendara menuju arah Tanjung Piyok, sehingga sepeda motornya menghantam keras sebuah pohon. Tidak sekorban pun telah dievakuasi petugas ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Sementara sepeda motor korban dibawa ke unit telah ke lantas Satwil Jakarta Utara. Dari Jakarta, Fender Kuniawan, Ainews melaporkan.